Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di program Ecom News Update bersama saya John dan rekan saya Dan saya May Lani Dan di program ini kita akan membahas update-an tentang berita-berita yang terjadi di sepanjang minggu ini Yang pertama ada berita apa May? Oke, yang pertama ini tentang semangka Jadi belakangan ini di media sosial, banyak warganet yang menggunakan semangka ini sebagai bagian dari motikon dan juga foto profilnya Joe Semangka buah ya May? Semangka buah Kira-kira alasan dibalik penggunaan semangka ini apa May? Dan ini berkaitan berhubungan dengan satu negara yaitu Palestine Kita tahu bahwa saat ini ada konflik yang terjadi antara Palestine dan Israel Hingga akhirnya semangka ini menjadi lambang, melambangkan negara Palestine itu sendiri Dan kalau kita melihat kenapa sampai semangka ini bisa se-viral ini itu awalnya dari organisasi Jewish Voice for Peace Dia melalui akun Instagramnya itu memulai dengan tren membagikan gambar buah semangka Mereka mengajak pengguna berdia sosial untuk membagikan emoji semangka sebagai bentuk protes terhadap krisis kemanusiaan yang telah melanda Palestina Joe dan juga Sobat Miko Jadi semangka ini digunakan sebagai suatu simbolisasi ya May? Betul, tapi ada sejarahnya juga Joe Jadi aku mau kasih tahu buat Sobat Miko nih Kalau sejarah awal kenapa semangka itu bisa se-viral ini selain dari karena di-up oleh organisasi tersebut Itu rupanya karena ada sebuah akar yang mendalam dari semangka ini Semangka itu kan ada warna merah, warna hitam, dan warna hijau Itu melambangkan bendera dari Palestine Jadi pada tahun 1967 itu setelah perang 6 hari itu antara Israel dan Palestine Israel itu melarang bendera Palestine dikibarkan Hingga akhirnya warga Palestine ini mereka menemukan cara kreatif yang lain Yaitu dengan menggunakan semangka ini Dimana semangka itu saat dibelah rupanya nampaknya mirip dengan bendera Palestine Jadi sebagai alternatif bendera, buah semangka ini digunakan mereka untuk melambangkan negara mereka ya May? Benar sekali Dan kalau misalnya dari sisi pertanian, kira-kira ada gak sih hubungannya sama semangka? Oh iya tentunya, karena Palestine itu kan katanya sih disana tanahnya subur Hingga akhirnya banyak juga semangka yang subur disana, bertumbuh disana Jadi bukan hanya melambangkan bendera dengan warna yang sama Tapi juga hasil dari pertanian Palestine itu kebanyakan semangka Ya betul, salah satunya Dan penggunaan semangka ini tentu saja bukan hanya dimulai di tahun 2023 ini ya May? Tapi sudah dari lama? Dari tahun 1967 itu sudah dijadikan sebuah simbol Karena waktu itu Israel kan larang banget nih untuk mereka kibarkan bendera Palestine Akhirnya akhirnya mereka menggunakan itu, watermelon itu, semangka Benar Dan ngomong-ngomong soal semangka, di hari Minggu kemarin tanggal 5 November Nachwa Shihab itu bagi-bagi semangka di Monas hari Minggu kemarin Oh berarti tanggal 5 ya? Iya Itu kamu ada disana gak Jo? Enggak sih, aku tidak hadir disana ya Parah sih gak dapat semangka berarti Nanti boleh sendiri ya Oh iya Dan seribu semangka ini diberikan kepada seribu peserta aksi bela Palestina sebagai bentuk solidaritas Wow, keren banget Dan tidak hanya Nachwa Shihab dan juga masyarakat pada umumnya Disana juga turut hadir beberapa artis Indonesia Kayak Alga Sali, Rachel Fenya, Aliyad Masaid, Dara Arafah, Abitsar Al-Ghivari, Alvin Faiz, Dinda Hau, Ari Untung, Kartika Putri, Atta dan Torik Halidintar, Indra Brukman, Astrid dan masih banyak lain Berarti banyak banget ya artis-artis yang ikut dalam berpartisipasi Dalam aksi tersebut ya Dan tidak hanya turut hadir dan juga mungkin makan semangka yang dibagi-bagi oleh Nacho Shihab Mereka juga turut mengunggah momen-momen aksi bela Palestina tersebut di sosial media mereka Dan aksi tersebut menunjukkan bahwa Komitmen dan dukungan dari dunia hiburan Indonesia juga Berperan dan benar-benar ada terhadap perjuangan rakyat Palestina Dan lagi-lagi Jo, tidak hanya di Monas Tidak hanya peristiwa kemarin di Monasaja Tapi rupanya ada juga nih Di Sorong Papua Barat Di sana itu masyarakat Khususnya pemuda orang-orang di sana ya Itu mereka melakukan pawai aksi solidaritas Yang mana itu mereka mengarak-arakan bendera Palestine, Israel, dan bendera Indonesia Sambil mengelilingi kota Sorongjo Oh menarik ya Dan anak muda yang melakukan arah-arakan ini ya Dan itu posisinya bendera meraput itu berada di tengah-tengah Jadi di samping kiri itu bendera Palestine Dan sebelah kanannya itu Israel Jadi tidak hanya Palestine yang diangkat di sini Tapi juga Indonesia sendiri dan Israel ya May Dan ini itu aku lihat awalnya dari undahan TikTok oleh akun Eskalito2 Dan video itu memang banyak sekali ya Warga net yang berkomentar di dalam Ada yang berkomentar yang seperti Papua cinta damai lah Kemudian ada juga sih yang kontra Karena melihat ukuran bendera itu sendiri Yang mana bendera Palestine itu terlihat kecil Dibandingkan bendera Israel gitu Mungkin mereka nggak nemu yang ukurannya sama ya May Pas beli ya Tapi lagi-lagi dengan adanya solidaritas seperti ini Aku rasa fine-fine aja nggak sih Selagi punya semangat Dan anak-anak muda ini melakukan pawai Dengan menggunakan kendaraan mengelilingi kota Sorong ya May Dan aksi ini juga bukan hanyalah Aksi yang semata-mata cuma arak-arakan Tapi juga memiliki pesan yang menalap tentunya ya Dengan adanya bendera Indonesia dan juga Palestine dan Israel Benda-benda akan terjadi Dari luar juga untuk adakan perdamaian Amin ya Kita berdoa aja bersama-sama Semoga ke depannya Semakin aman dunia ini Iya dan semoga yang terbaik ya Yang terjadi di sana ya Betul sekali Dan untuk lengkapnya teman-teman media Indonesia Bisa membaca di mediaindonesia.com Jadi jangan lupa ya Untuk membaca berita lengkapnya Mungkin ada lagi May? Ya itu saja dari kami Itu saja berita Update-an berita hari ini Kali ini Terima kasih Bye